Berat ringannya, masalah yang kita hadapi Sebetulnya bukan pada masalahnya Berat ringannya itu, itu tergantung Allah menolong kita atau tidak Halo? Jelas tidak nih Kalau Allah menolong, tidak ada yang susah Seberat apapun masalah, kalau ditolong oleh Allah jadi mudah Seringan apapun masalah, kalau jauh dari pertolongan Allah, pasti besar Jadi, masalah terbesar dalam hidup kita itu adalah Layakkah kita ditolong oleh Allah? Masalah rizki itu masalah paling cemen bagi Allah Kalau Allah mau ngasih, pasti dapat Surat Yunus 107 Dan sekiranya Kalau Allah menurunkan kemudaratan kepadamu Tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu Illa hu selain dia Allah Jadi, kalau ada musibah apapun bentuknya Tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah Dan jika Allah menghendaki kebaikan padamu Tidak ada yang bisa menolak Yusyibu bihi maya sya'u min ibadih Wahual kufur rohim Dia berikan kepada hamba yang dikehendakinya Dan dialah Allah maha pengampun lagi maha penyayang Jadi hadirin Mau menjerit sekeras apapun Mau berlari ke penjuru bumi manapun Mau menghibah kepada siapapun Tetap cuma satu Yang bisa menolong Hanyalah Hanyalah Bergabung jin dan manusia Akan menolong kita Kalau Allah tidak kehendaki Terjadi tidak? Tidak Sama sekali tidak Bergabung jin dan manusia Mau mencelakakan kita Kalau Allah tidak menghendaki kita Celaka Celaka tidak? Tidak Semua itu Hanya baru bisa terjadi Dengan izin Allah Baik nikmat Maupun Musiwa Yang tadi surat Yunus 107 Ya Jadi Yang harus kita lakukan dalam hidup ini Sebetulnya bukan menyelesaikan masalah Yang harus kita lakukan dalam hidup ini Bagaimana Supaya kita ditolong oleh Allah Menyelesaikan masalah kita Karena Kita ini tidak dirancang Menyelesaikan masalah sendiri Tidak Kita ini La haula Wala kuwata Illa billah Apa artinya? Jawab hadirin Kita ini Tidak ada daya Tidak ada kekuatan Kecuali Ditolong oleh Allah Nah Masalah kita ini Kalau ada masalah Kita sibuk memecahkannya sendiri Padahal Bukan itu tugas kita Coba dengar surat atolak ayat 2 dan 3 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa mayyata khillah Ya di'allahu Mahrajan Barang siapa Yang bertakwa kepada Allah Ya di'allahu Mahrajan Allah berikan Baginya Mahrajan Jalan keluar Dan Allah berikan Karunia Yang tidak diduga-duga Tidak disangka-sangka Jadi tidak harus Semua masalah itu Terdeteksi oleh kita Solusinya tidak harus Dan bareng siapa Yang bertawakal kepada Allah Baginya Allah cukupi Jadi Sebetulnya hidup Berkecukupan itu Berbanding lurus Dengan tingkat ketawakalan Walaupun banyak uang Banyak harta Hati tidak tawakal Tidak akan cukup Disiksa saja Oleh keinginan Yang tidak ada ujungnya Nah Bapak Ibu Jadi kalau ada masalah itu Jangan Panik oleh masalahnya Karena masalah yang menimpa kita Sudah diukur oleh Allah Sesuai dengan dosis kita Tidak mungkin dong Anak SD Ujiannya SMA Mustahil Tidak usah dikerjakan Allah tahu keadaan kita Lebih tahu daripada kita sendiri Tidak ada Yang lebih menyayangi manusia Hambanya Kecuali penciptanya Sesayang-sayangnya Orang ke kita Dikit Ibu Bahwa sayang ke kita Dikit Dibanding dengan Sayangnya Allah Kepada Kita Ciptaannya Kalau Allah Sebel sama kita Mereka dimusnahkan Model kita ini Ya Pantesnya kita ini kan Disambil petir Apa coba Apa yang membuat kita layak Diterima Solat barusan Duhur Ngelantur Sekenanya Memang gerakan Ruku Sujud Mulut Bacaan Tapi hati Allah tahu Hati kita ngelantur Sedekah Nanti bisa lihat Ya Kok Dibanding dengan Uang yang ada Sedekah Gak ada apa-apanya Dibanding dengan Rezeki yang Allah Berikan Apa andalan kita Ngaji Dengan WA Banyakan Dosa melimpah Kalau Allah Mau hitung-hitungan Model kita ini Jelebek Petir Gosong Selesai Tapi Enggak Akhir Ditutup Orang lain Yang tidak tahu Kebusukan kita Benar Pada menghormati Menghargai Rezeki cukup Pagi Siang Malam Wah Ditambah lagi ini Ke masjid Solat Ada yang tidak ke masjid Yang solat Banyak Yang tidak ke masjid Banyak Dibanding yang ke masjid Betul Dari yang ke masjid Senang belajar agama Lebih sedikit lagi Tidak ada yang lebih Menyayangi kita Selain Allah Tidak ada yang lebih Tahu persoalan kita Selain Allah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati